Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu AHY minta Jokowi dan Yasona tak beri legitimasi ke KLB Sumut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, serta Menteri Hukum dan Ham Yasona H Laolita mengesahkan hasil Kongresi luar biasa, KLB, Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara Dari ajang KLB Demokrat itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Saya minta dengan hormat kepada Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoli untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB ilegal Kata AHY dalam jumpa per, Jumat, 5 per 3 AHY menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Demokrat Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu memastikan bahwa dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah Saya AHY adalah Ketua Umum Demokrat yang sah dan legitimate, ujarnya Dalam kesempatan itu, AHY menyebut KLB Demokrat yang digagas para pendiri dan mantan kader ilegal dan juga inkonstitusional Selain itu, kata dia KLB tidak sesuai dengan ADART yang telah diakui pemerintah Baru saja hari ini, ada Kongres luas biasa secara ilegal, inkonstitusional Mengatasnamakan Partai Demokrat di Geli Serdang, Sumatera Utara Apa yang mereka lakukan tentu di dasari niat yang buruk juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk, kata AHY Sejak beberapa waktu belakangan, Demokrat mengalami kejolak politik Pihak DPP menuding ada sejumlah kader dan pejabat pemerintahan yang berencana mengkudeta kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY Lewat Kongres luar biasa, KLB Pihak DPP kemudian memecat sejumlah kader yang dianggap berencana melakukan kudeta itu Para kader yang dipecat itu akhirnya resmi menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara Dalam KLB yang dimotori oleh para mantan kader itu kemudian secara aklamasi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Sebagai Ketua Umum Baru Demokrat pada periode tahun 2021-2025 Diketahui, Gmen Kungham Yasona Lawli memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan atau DPP Partai Politik lewat Surat Keputusan SK, Gmen Kungham Berdasarkan UU Parpol, Surat Sakti, tersebut mestinya baru terbit setelah konflik internal parpol diselesaikan lebih dulu Dengar Kepung Dengar Kepura